yo guys selamat datang lagi di channel gue di asyikyaplay jadi di video kali ini gue akan melakukan investigasi tentang kemana perginya agent yang ada di missy badline ya guys jadi kalau kalian tahu di missy badline itu kan agentnya itu kabur gitu ya dan kita disuruh untuk ngejar ya dan kita akan mengetahui kemana dia pergi ya gue tidak akan membunuhnya disini kita akan ketik mana dia pergi aja ya Oke kita langsung aja Oke gue akan telepon terlebih dahulu ke monciliat ya karena disini gue mengaktifkan check badline dengan kit menu makanya seperti ini ya oke oke sudah sampai kemudian kita pergi aja langsung ke atas gunung ya dengan Senches kalau kalian pengen enak ya ini kita bisa skip perjalanannya karena gue udah selesai jalanin missy nya nah disini kebanyakan dari kalian kan langsung ngebunuh si agentnya itu kan yang tanah merah itu kan nah jadi disini gue akan enggak ngebunuh gue ngikutinnya sampai kontak gitu ya kemana dia pergi kalau bisa sampai misinya gagal ya ya gue penasaran gitu ya kemana dia ini pergi ya dan kalau nggak salah misi ini itu belum sampai kota 2 kebuka ya gue nggak tahu kalau misalkan kita udah berada di angelpin itu kota 2 itu udah kebuka atau belum gue nggak tahu ya kalau kalian lebih tahu silahkan tulis aja di kolom komentar kan gue juga nggak terlalu tahu ya gue jangan eksplor gue mah lakuin misi terus oke sehingga sini kita akan mengajarnya di gunung ya Hai dan ya mungkin dari kalian nyampe sini pasti udah bisa ngebunuh sih kan tinggal tembak tembak aja mobilnya mobilnya ngedak mati foto udah kelar disini dia akan berusaha untuk mengikutinnya kemana dia pergi ya karena gue penasaran banget gitu kemana dia pergi sebenarnya Oke kita ikutin aja kemudian gue pacar cepat sedikit Oke sepertinya dia menuju san fiero ya oke kita ikutin terus oke sejauh ini dia udah lumayan jauh ya dia udah nyampe sekitaran jembatan guys jembatan ini ngomong gue menduga di belak kiri ya karena ini sebenarnya gue enggak tahu juga gue enggak pernah lakuin misi ini sampai sejauh ini gue enggak pernah gitu gue langsung ngebunuh orangnya gitu ya bahkan pas di kabin tadi guys jadi gue enggak pernah langsung sampai dia naik mobil itu gue enggak pernah ya jadi gue pengen ngeliat aja kemana dia pergi oke sepertinya menuju san fiero ya udah tau ya apakah san fiero itu udah kebuka ya mungkin udah ya enggak tahu sih gua mah udah kebuka tapi mungkin eh rumah-rumahnya ini belum bisa dibeli guys itu menurut gue ya kalau kalian pernah explore setelah eh kalian juga dibuang di enjapain oleh tempennya yang sebelum disibatkan dilakuin apakah sen fiero itu udah buka itu enggak tahu ya tapi kalau kalian bisa pengen kalian udah pernah eksplor silahkan aja komen di bawah hal apa oke dia udah ngebunuh san fiero ya Oh ini mah ini udah masuk wilayah san fiero ya udah masuk oke oke sepertinya dia naik gunung melewati apa ini tepatnya Missionary Club kalau nggak salah ya oke dan dia akan masuk di Garcia ya atau dekat tempat si roh itu ya ya oke oke ini dia mau berputar-putar di sedaging kotanya kita lihat oke dari sini bisa kita lihat ini alurnya mulai kacau ya kayak hijen itu jadi liar banget gitu ya tuh liar banget kan ya udah ngetir asal-asalan gitu ya nggak pada nggak fokus pada jam raya ya kalau bisa kita bandingin sama pas masih jadi di pedesaan ngetirnya masih aman-aman aja gitu ya tapi setelah masuk kota dia agak aneh gitu ya dan dia meneterin rute yang sama gitu ya oke ya mungkin Rockstar udah memperhitungkan bahwa sebenarnya kita sudah bisa membunuh dia sih ini kayaknya cuma rute maksimal aja sampai sini guys jadi mau nggak mau kita itu harus membunuh dia ya walaupun rute perjalanan agentnya itu udah mentok gitu guys ya mentok sampai ini aja nih dia mulai enggak salah gitu ya buat jalan-jalannya gitu kalian bisa lihat sendiri aja tuh udah kayak orang mabok deh metirnya ya jadi bisa dipastikan sebenarnya kalian bisa ngebunuh dia disini ya tapi kita lihat bahkan dia akan mati dengan sendirinya mobilnya jatuh guni oke gue menembak sedikit oke dan ya telah yang terjadi ya itu fior karena dia mabok tadi ya dan ya ianya bersendiri badannya jatuh air gimana ya kita ngepotonya anjir ya jadi nyalah yang terjadi ya guys kalau misalkan kalian mengikutinya sampai kita mentok gitu ya mengikutin engine ini sampai mentok gitu ya dan gagal oke mungkin sampai sini video ini aja video dari gue karena bisa kita lihat itulah tadi hasilnya ya dia agak liar ketika sampai San Piero itu yang singkatnya itu ya oke mungkin sampai disini aja video dari gue ya jangan lupa like comment subscribe dan share sampai jumpa di video selanjutnya guys bye Sub indo by broth3rmax